Hai bosku di video kali ini kita akan bahas mengenai tips-tips perjalanan ke Sabang tapi sebelum kita mulai saya mau ingatin jangan lupa tekan tombol subscribe jangan lupa tekan loncengnya juga like dan share ke seluruh media sosial milik kamu oke langsung kita mulai jadi yang pertama kita bahas adalah apa saja benda yang perlu dibawa dalam melakukan perjalanan liburan ke Sabang udah otomatis yang pertama itu kita harus membawa ke KTP atau identitas dalam hal ini disarankan kita membawa identitas lebih dari satu gunanya karena itu adalah kota wisata bisa jadi ketika kita misalnya menyewa sepeda motor atau menginap di hotel mereka kan meminta KTP atau identitas lainnya itu sebagai jaminan nah ketika KTP kita itu ditahan untuk mengamankan kita dalam melakukan perjalanan sebaiknya kita membawa identitas cadangan itu dia gunanya kenapa saya sarankan membawa identitas lebih dari satu kemudian lanjut yang kedua bawalah pakaian ganti secukupnya misalnya kita merencanakan perjalanan liburan kita itu tiga hari yaudah bawa aja misalnya tiga pasang tiga pasang itu digunakan ketika kita memakai perjalanan misalnya pergi kedatangan kemudian selama perjalanan disana juga pulang jangan lupa membawa cadangan dan pakaian tidur kenapa disarankan membawa pakaian secukupnya karena jika kita membawa terlalu banyak itu juga menyulitkan kita dalam melakukan perjalanan kemudian yang ketiga jangan lupa membawa perlengkapan mandi secukupnya namun sekalipun misalnya di tempat kita yang nginap itu disediakan seperti sabun atau kodol tetapi kayak saya pribadi sih itu cukurang masih perlu tambahan nah disini juga saya menyarankan membawa deodorant spray atau parfum seperti yang kita tahu sabang itu adalah kota yang masih banyak hutannya jadi ada kemungkinan-kemungkinan hewan liar yang ada disana dengan deodorant spray atau parfum itu menyamarkan bau aroma manusia seperti yang kita tahu hewan liar itu sensitif terhadap aroma-aroma manusia bisa jadi dia penasaran mendekati kita baik itu serangga atau hewan liar lainnya tapi selama saya disana sih tidak ada sih hewan liar yang tapi kata warga sekitar sih masih ada babi liar gitu tapi sangat kecil sekali kemungkinannya untuk didatangi kemudian lanjut kita disarankan untuk membawa cemilan-cemilan cemilan-cemilan sebagai penunda lapar disini saya sarankan membawa roti yang terbuat dari susu jadi kayak misalnya kita melakukan perjalanan jauh tiba-tiba lapar nah kita punya cadangan sebagai penunda lapar sampai nanti kita ketemu tempat makan yang sesuai dan memungkinkan terus jangan lupa membawa air mineral sabang itu adalah suasana pantai tentunya seperti yang kita tahu suasana pantai itu hidrasi sedikit lebih cepat dari daerah-daerah lainnya oke lanjut kita bahas mengenai perjalanan kita menuju sabang karena saya stay-nya di medan kita ambil titik start dari medan nah pilihan transportasi itu ada dua yang pertama mau naik pesawat atau naik bus seperti yang kita tahu kedua alat transportasi ini memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing pertama kita bahas dari kelebihan naik pesawat kalau naik pesawat mungkin waktu tempunya lebih cepat ketimbang bus kemudian energi yang dikeluarkan itu gak sedikit ya gak terlalu banyak karena waktu tempunya itu sedikit lebih cepat kelemahannya seperti yang kita tahu ada harga ada barang kan gitu nah dengan kita memilih transportasi pesawat otomatis otomatis budget yang kita keluarkan itu lebih besar kemudian pesawat sudah memiliki jadwal yang ketat jadi dia cenderung tidak fleksibel misalnya kita ambil pesawat keberangkatan jam 8 minimal 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 kayak dari rumah saya ke Kualanam itu kan 1 jam lebih jadi disarankan melakukan perjalanan 2 jam sebelum jam keberangkatan itu udah pasti kemudian ketika sampai di Banda Aceh atau pulang kepulangan dari Sabang dari Banda Aceh ke Kota Tujuan itu kan udah fix kan nah waktu tempuh dari pelabuhan ke bandara sekitar setengah jam nah disarankan jika kita melakukan penerbangan pukul 9 misalnya contohnya nah disarankan ya 1 jam sebelum jam keberangkatan kita udah ada di bandara udah melakukan perjalanan menuju bandara kemudian kita dapat menyesuaikan jadwal keberangkatan kapal kapal yang kita pilih dari Sabang menuju bandara jadi kita sesuaikan dengan jadwal kita di pesawat nah disarankan untuk kalau kita memilih transportasi dengan pesawat sebaiknya tidak melakukan eh tidak apa durasi perjalanan kita itu lebih dari 3 hari karena pergi dan pulang itu sudah memakan waktu 2 hari jadi ada 1 hari yang kita gunakan kita maksimalkan untuk perjalanan eksplor Sabang kemudian sebaiknya ketika melakukan penyeberangan dari Sabang ke Banda Aceh dengan kepulangan ke kota asal dengan pesawat itu hari yang berbeda karena penyeberangan dari Banda Aceh ke pesawat itu tergantung cuaca jadi bisa dapat kemungkinan dibatalkan sewaktu-waktu jadi kalau kita mengambil kepulangan dengan pesawat hari yang sama dengan penyeberangan dari Sabang ke Banda kemungkinan kita akan mengalami keterlambatan sehingga kita bisa saja ketinggalan pesawat berbeda dengan bus kelebihannya ya itu dia dapat waktu yang fleksibel jadi sekalipun kita melakukan perjalanan hari yang sama penyeberangan dari penyeberangan dari Sabang ke Banda Aceh dengan Banda Aceh ke kota tujuan yaitu Medan karena keberangkatan bus itu malam sedangkan penyeberangan dari Sabang ke Banda itu biasanya jam 2 siang untuk kapal lambat sementara kapal cepat itu ada tiap jam jadi lebih fleksibel waktunya dan untuk pembatalan bus lebih fleksibel dibanding pesawat tetapi kelemahannya yaitu kita butuh effort yang lebih tinggi karena waktu tempuh dari Medan ke Banda Aceh itu sekitar 12 sampai 13 jam ya ada kemungkinan juga lebih karena kan banyak kemungkinan-kemungkinan selama perjalanan kemudian lanjut pilihan dari Banda Aceh ke Kota Sabang seperti yang saya singgung sebelumnya ada 2 pilihan yaitu kapal lambat dan kapal cepat nah kapal lambat dan kapal cepat juga ada kelemahan dan kelebihannya untuk kapal lambat sendiri yaudah itu kelemahannya waktu tempuh lebih lama ketimbang dengan kapal cepat dari namanya aja udah ketahuan nah kelebihannya dari segi biaya kalau untuk kapal lambat itu hanya sekitar 25 ribu per orang untuk orang dewasa sedangkan untuk kapal cepat itu 80 ribu kapal lambat itu normalnya itu 2 kali sehari jam 8 pertama kali kemudian jam 2 atau siangan gitu lah sekitar siang jam 10 atau jam berapa gitu nah kalau kapal cepat tiap jam ada cuman dia sedikit lebih mahal yaitu sekitar 80 ribu nah kapal cepat dapat dibatalkan sewaktu-waktu kapal cepat ini tidak akan beroperasi ketika gelombang pasang jadi dia melihat situasi laut karena dia dia tuh beda dengan kapal lambat yang sedikit lebih besar kapal cepat ini bentuknya lebih kecil jadi dia tidak dapat beroperasi jika gelombang pasang oke lanjut selama perjalanan di kota sabang kita dapat memilih pilihan transport beca sewa motor dan sewa mobil pertama kita bahas beca nah kalau kita memilih transportasi beca otomatis kita akan disupir gitu tetapi dari segi biaya dia sedikit lebih mahal waktu saya disana itu sekitar 250 ribu satu hari nah kelebihannya karena kita disupirin oleh si pemilik beca secara tidak langsung kita mendapat guide gratis kemudian kita dapat berhenti dimanapun yang kita inginkan kemudian tapi kelemahannya karena dia itu cenderung lebih terbuka disarankan kita menggunakan pakaian yang sedikit tertutup dan memakai pelindung seperti topi atau kacamata hitam gitu tapi cukup menarik sih dengan berkeliling di bandah Aceh eh di sabang menggunakan beca kemudian ada sewa motor nah kelebihannya kita dapat lebih leluasa mengunjungi tempat-tempat yang kita inginkan oke kita mulai dari segi biaya biasanya normalnya disana itu sewa motor itu dibanderol 100 ribu per hari kemudian kelemahannya kita sedikit cemas meninggalkan sepeda motor di sembarang di sembarang tempat tapi sebenarnya di sabang itu cenderung aman sih ya tapi walaupun karena kita nyewah tetap banyak hal yang harus kita jaga kemudian sebagai jaminannya kita KTP kita akan ditahan KTP kita ditahan sebagai jaminan kemudian kemudian sewa motor sewa motor ini kemudian sewa motor itu saja mungkin kita lanjut ke sewa mobil untuk sewa mobil eh enggak sewa motor sewa motor itu dapat di di pelabuhan ada di pelabuhan ada jadi gitu kita sampai di kota Sabang disitu juga ada penyewaan sepeda motor atau di kota Sabang juga ada dan ada juga kontak-kontaknya yang bisa kita temukan di di internet dengan browsing atau nanti saya buat di description ada sewa sepeda motor beca dan sewa mobil yang bisa kita hubungi kemudian ada sewa mobil juga rental ini sedikit lebih mahal cuman karena pada saat itu saya enggak pakai sewa mobil jadi saya tidak bisa sebutkan berapa harganya sewa mobil oke yang terakhir pilihan menginap di kota atau di pinggir pantai mau menginap di kota juga dekat dari laut kelebihannya kita dapat menemukan tempat makan pilihan-pilihan tempat makan gitu kemudian bisa menginap juga di pinggir pantai ada beberapa cottage-cottage penginapan di pinggir pantai yang harganya lumayan terjangkau jangan takut tidak kebagian tempat menginap karena di peak season sekalipun pasti ada kamar gitu tapi untuk amannya sih misalnya kita mau stay di sabang tiga hari ambil aja dulu untuk malam pertama satu malam kemudian untuk malam selanjutnya kita bisa mencari di sekitar-sekitar pinggiran kota sabang di kota sabang ini juga ada gitu nah kelemahannya kalau kita menginap di pinggir pantai tempat makan itu kadang ada beberapa hotel yang tidak menyediakan makanan 24 jam jadi sewaktu-waktu kita lapar kita akan kesulitan ada transportasi online cuman sepertinya kurang tahu sih soalnya saya pernah waktu di sabang nyoba order makanan tidak ada driver yang mengambil pesanan saya tapi saya kurang tahu sih ada atau tidaknya cuman pada saat saya berkeliling di kota sabang saya lihat ada plakat gitu salah satu transportasi online tapi pada saat di pesan di aplikasi juga kan dikasih tahu kalau misalnya di daerah itu ada atau tidaknya layanan transportasi online tapi pada saat saya order makanan order saya tidak ada yang menerima seolah-olah tidak ada driver yang beroperasi itu saja yang kita bahas oke yang terakhir pertimbangan kembali lama stay anda liburan di kota sabang pertimbangannya yang pertama perjalanan pergi kedatangan dan perjalanan kepulangan itu harus dibuat secara khusus nah kalau pergi misalnya kita start dari kota bandar aceh dapat kapal lambat itu jam 8 waktu tempuh sekitar 1.5 sampai 2 jam berarti kita sampai di kota sabang itu jam 10 kurang dari jam 10 sampai sore itu adalah waktu yang cukup untuk mengeksplore sekitarnya dulu kota sabang tapi untuk kepulangan sekalipun kita dapat kapal yang paling pagi atau siang jam 2 kapal lambat kita benar-benar harus sudah ready dari pagi jadi tidak bisa disekaliankan nah disarankan untuk melakukan perjalanan itu minimal 3 hari jadi ada 1 hari khusus untuk mengelilingi kota sabang kalau hanya sekedar berkeliling 1 hari cukup itu dia oke kalau masih ada hal yang perlu ditanyakan silakan komen di bawah nanti saya akan jawab tinggalkan nomor whatsapp nanti akan saya hubungi melalui whatsapp oke itu dulu pembahasan tips-tips perjalanan menuju sabang nantikan video saya selanjutnya jangan lupa tekan tombol subscribe like komen dan bagikan di seluruh media sosial anda salam liburan keliling masantara